Ya, untuk praktek selanjutnya, saya akan menggunakan 5 per 2 way, single selenoid, ya, 5 per 2 way, ya, ada 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, ya, disini ada angka 5, 3, 2, 4, 1. Untuk yang disini, disini ada tulisannya 2B, ya, dan 4A, nah ini mewakili output atau keluaran, kemudian yang angka 1, ini adalah supply udaranya, jadi input udara, kemudian 5 dan 3, ini adalah exhaust atau keluaran dari udara, ini tidak akan digunakan, yang digunakan adalah yang 2 dan 4, oke. Yang A, untuk yang maju, B, buat yang mundur, jadi A itu dipasang di bagian belakang double acting, yang D, dipasang di depan double acting. Yang akan saya gunakan disini adalah double acting silinder, ya, beda dengan single acting silinder, disini ada 2 inputannya, ya, dan ini tidak ada per di dalamnya, oke, kita akan gunakan ini. Yang pertama, kita pasang dulu wiringnya, supaya lebih mudah, ini saya pasang dulu power supply-nya, atas, yang di atas ini adalah bagian supply, kemudian ini adalah input signal, ya, kemudian ground, untuk kita nyalakan, kita tekan, kalau sinyal sudah menyala, berarti ini tidak ada masalah di listrikkan, kita sekarang sambung untuk tubingnya, jangan lupa posisi ini off, kita masukkan, ini ke 1, kemudian A atau 4, kemudian 2 atau B, oke, sudah terpasang, ini kita pastikan kembali, tidak ada yang pendor, ya, kita buka, tidak ada kebocoran, oke, aman, baru kita tekan. Ya, jadi seperti ini, ketika kita salah memasang tubing, ya, ini saya matikan dulu, seperti ini, misalnya terbalik, maka cara kerjanya juga akan terbalik, seperti itu, jadi, yang huruf A atau alfabet A, itu dipasang di sini, alfabet B atau angka 2 dipasang di sini, sesuai dengan alfabetnya, oke, jadi kalau ini terbalik, itu juga terbalik, ini kita kembalikan, seperti ini, nah, ketika ditekan, dia baru, oke, oke, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati